Doa pembuka akan dipimpin oleh Mas Bayu, yang bertugas. Ya, dari Paroki Katedral, Romo. Ya, yang telah disampaikan BEP, yang menjadi kesempatan untuk doa pembuka pertama adalah teman-teman dari Paroki Katedral Randusari, Monggo, yang bertugas. Pak Anton Fitra sudah hadir, belum? Monggo, Pak Anton. Bisa di spotlight teman-teman panik dia. Kalau belum hadir, teman dari Katedral mungkin menggantikan? Salah satu, boleh, tidak apa-apa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kedus, amin. Terima kasih ya Tuhan, kembali pada sore hari ini. Kau kumpulkan kami dari lintas ke pikiran, untuk belajar bersama, mendalami segala firman-Mu. Berkati kami semua, rahmati Romo-Romo yang menjadi narasumber, Romo Ipan, Romo Suki, dan Romo yang lain. Rahmati kami semua dengan Roh Kedus, sehingga apa yang kami terima mampu tertanam di dalam hati kami. Rahmati kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat dari awal hingga akhir mengikuti kursus ini. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjangkan hanya dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber hidup kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kedus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kedus, Amin. Terima kasih Pak Anton, Mas Bayu. Ya, Romo. Kita Romo, Suster, Ibu Bapak dan teman-teman, kita akan mendengarkan atau melihat Mars dari keluarga Kedus. Ibu Bapak, Romo, dan Suster tidak perlu tetap mematikan mic-nya ya. Tetap mematikan mic-nya. Terima kasih. Suaranya belum masuk, Mas Bayu. Bagaimana, Romo? Suara, suaranya belum share. Saya ulang lagi ya. Saya stop dulu. Selamat menikmati. Ya, masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih 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 untuk menyebarluaskan tautan Zoom meeting ini kepada orang lain yang tidak mendaftarkan diri. Jadi, kursus ini seperti kuliah. Jadi, tidak di-livestreaming-kan. Kemudian, link hanya diberikan kepada kita, para peserta yang telah terdaftar. Jadi, mohon kerjasamanya untuk panjangan semua, jangan menyebarluaskan tautan Zoom meeting ini. Dan tautan ini akan sama terus. Linknya itu akan sama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Nanti Mbak FB dan Mas Budi akan membantu setiap kali pertemuan akan men-share di hari Rabu dan Kamis. Maaf, Rono. Untuk tata tertib yang E. Nanti saya beri kesempatan untuk tanya-jawab, Bu. Saya selesaikan dulu. Nah, pada hari pertama, semua peserta diharapkan mengisi Google Form untuk daftar ulang. Nanti akan saya share di WA Group Peserta untuk daftar ulang. Dan tolong disampaikan juga foto terbaik untuk pembuatan katalog. Nah, ini daftar kelasnya dan wali kelasnya. Mohon dicermati, nomor absen 1 sampai 24, masuk kelas Maria bersama Ibu Hasta. Kemudian absen 25 sampai 50, masuk kelas Santo Yosef dengan wali kelas Bapak Albert. Kemudian kelas Matius itu nomor 51 sampai 71 dengan Pak Sutri Bayudeta. Kelas Markus itu peserta nomor 72 sampai 98 dengan wali kelas Bapak Citra. Terus nomor 99 sampai 122 masuk kelas Lukas dengan wali kelas Ibu Devi. Yohanes 123 sampai 150 dengan Pak Sutri Lilik Siska. Dan teman-teman dari luar Kevikepan Semarang akan masuk di kelas Franciscus dengan Pak Sutri Budi Ebi sebagai wali kelas. 151 sampai 260 dari Kevikepan Yogyak Barat, Yogyak Timur, Keduh, dan Surakarta akan didampingi oleh wali kelasnya Pak Sutri Budi Ebi. Nah, ini yang seperti saya katakan, bila mana ada pertanyaan, kemudian izin, kalau tidak hadir, silakan menghubungi wali kelas masing-masing. Ini juga mereka bertugas wali kelas ini untuk absen kehadiran panjengan semua. Jadi akan menengkukan mereka yang berhak mendapatkan, apa namanya, sertifikat 80 persen kehadiran. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Saya buka satu termin saja, tiga pertanyaan. Saya Ramo. Oke. Mas Bayu, saya bisa dibantu? Saya Ramo. Bisa Ramo. Saya dari Mberayut, Jogja Barat, UST gitu, mengenai tata tertib yang tadi ingin saya sampaikan, tata tertib yang E, apa tidak sebaiknya miyutnya dimatikan gitu, Cobi, dipersani lagi, kalimat tata tertib yang E. Ya. Yang E. Sudah saya tutup itu. Sebentar, sebentar. Sebentar. Karena di situ kok malah diaktifkan, gitu kan, keliru. Mengaktifkan mode mute. Mute-nya di... Mute itu adalah... Dimatikan. Mute itu menonaktifkan mikrofon. Jadi, kalimat mengaktifkan mode mute itu maksudnya, diklik supaya mute. Ya. Terima kasih, Rom. Ya. Oke. Matur, Mungun. Terima kasih. Ya. Dua pertanyaan lagi. Saya Mungun. Gih, Monggo. Sinten Gisa yang tidak bisa melihat. Elsie. Elsie Mat. Elsie Mat siapa ini? Saya Margarita Petty. Gih, Monggo. Saya rombongannya dari Purbuardayan. Tapi saat ini saya membuka di rumah. Oh, ya. Ya. Bisakah begitu kan yang daftar dari Purbuardayan. Jadi, saya tidak mendaftar secara pribadi. Tetapi rombongan dari Gereja Purbuardayan. Hanya hari ini saya tidak bisa bersama-sama Zoom di Gereja, tetapi di rumah. Itu bagaimana dengan syarat-syarat yang ada di dalam kursus tadi. Dalam tata tertib. Baik. Ya. Satu lagi pertanyaan akan saya jawab nanti. Romo saya, Romo. Ya, silahkan. Saya dari Bedono. Ya. Ya, ini dari Bedono tadi mau tanya. Pastinya belum masuk ya, belum kebagian. Ya. Ini masuk kelas mana gitu. Oh, belum masuk? Iya. Oh, ya. Baik. Nanti kan tidak bingung apa, masuk wali kelasnya siapa gitu. Ya, nanti bisa dikomunikasikan. Sudah masuk grup, WA grup peserta ya, Mas ya? Sudah. Nanti bisa dikomunikasikan di WA grup peserta. Mbak Epi bisa dimonitor ya. Oke, satu lagi. Romo. Ya, silahkan. Seumpama, misalkan besok itu kan di lingkungan saya ada misah. Terus kemungkinan saya mewakilkan suami atau anak saya gitu untuk mengikuti proses ini. Tak suruh, apa ya, ngerekam atau foto materi gitu. Apakah kulit, Romo? Oke. Ya, baik. Apakah kulit, ya? Ya, ya. Nanti akan saya jawab bersama ya. Untuk satu lagi, Pak, siapa ini? Santu Petrusuara ya, Pak Suyut ya. Bunggu, Pak. Ya, Maturnuun, Romo. Ya. Sudeng Dalu, berkah dalam. Sudeng Dalu, berkah dalam. Nyiun, Pak Ngaputan, Pak Daring Ipun. Kalau ini, Daring Daftar. Terus, Serping, Pak Roki, saya diminta untuk mengikuti dikasih link zoom ini untuk mewakili dari Santo Petrusuara, Jogja, Barat. Baik. Romo, selamat malam, Romo. Ya. Romo, selamat malam. Selamat malam. Materi-materi yang tadi diberikan, Mungkinkah kita-kita peserta itu mendapat materi? Bisa enggak dipotokopikan atau dikirim lewat WA atau gimana? Oke, terima kasih, Pak Wirawan. Baik. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang tadi diutarakan. Nanti kalau tidak jelas bisa dikomunikasikan kepada saya lewat WA. Prinsipnya adalah kursus pastoral ini kami harapkan diikuti oleh Panjendengan Semua secara setia. Dari pertemuan 1 sampai 10, tujuannya adalah kita memiliki cakrawala yang integral terkait pastoral keluarga. Nah, harapannya juga adalah diikuti secara personal. Beberapa memang mengikuti secara, apa namanya, komunal. Misalnya di Purwodayan tadi ya. Nah, alangkah baik juga kalau memang bisa ya sendiri-sendiri. Mungkin ada nanti dinamika masing-masing masuk breakout room. Saya membayangkan akan kesulitan bila teman-teman bersama-sama di satu ruangan begitu. Karena ini dinamikanya seperti kelas itu ya, kelas kuliah begitu. Jadi, seperti itu nanti dinamika kita. Nanti kalau memang, apa namanya, merubah format pendaftaran bisa menghubungi Mbak Epik sama Mas Budi. Kemudian, untuk kehadiran, promo, saya enggak bisa, misalnya ada MISA, saya harus hadir di MISA tersebut, tidak bisa datang. Nanti silakan dikomunikasikan kepada wali kelas masing-masing. Tetapi, prinsip umumnya adalah yang mendapatkan L-sertifikat, itu 80 persen kehadiran. Nanti para wali kelas akan mengabsen. Karena beberapa peserta juga membutuhkan, misalnya, E-sertifikat untuk portfolio. Maka, kami, karena ini kursus juga dibuat, apa namanya, sungguh-sungguh, kami juga menuntut panjangan semua untuk mengikuti acara demi acara, pertemuan demi pertemuan secara setia. Kemudian, tadi pertanyaannya, apakah kami dapat, akan mendapatkan, apa namanya, bahan atau materi? Akan kami bagikan, ya. Nanti tergantung narasumbernya, akan menghendaki bahan dibagikan di awal pertemuan. Supaya peserta pembaca dulu, nanti pasti akan kami bagikan di WA Group. Begitu juga dengan, seperti saya ini, saya akan membagikan materi saya setelah pertemuan. Jadi nanti, setelah pertemuan ini ditutup, pasti akan saya share, atau Mbak Epi dan Mas Budi akan share di WA Group peserta. Jadi, teman-teman yang mungkin ketinggalan akan mendapatkan, dan kalau memang membutuhkan rekaman, ya. Rekaman pertemuan, ya. Romo, saya ingin banget ikut, tetapi ada halangan yang sungguh tidak bisa kami, kami harus ikut dan meninggalkan kursus ini. Silakan berkomunikasi kepada wali kelasnya. Nanti kami akan memberikan link Google Drive terkait rekaman acara ini. Tapi, mohon, kemudian tidak menyebarkan kepada umum. Saya rasa itu ya, beberapa pertanyaan. Nanti silakan dikomunikasikan. Komunikasi, Romo. Dinamika kelompok, itu setiap parogi jadi satu, atau kemungkinan dipecah dengan parogi lain, Romo? Mati-Nuun. Tidak semua pertemuan akan ada breakout room, ya. Tidak semua pertemuan, mungkin hari ini ada breakout room, pertemuan selanjutnya, pemateri tidak membutuhkan adanya perjumpaan kelompok, mungkin bisa jadi. Nanti tergantung pematerinya, Pak. Seperti ini, nanti pertemuan ini, saya meminta panitia untuk membagi random. Tidak perlu separoki, tidak perlu serayon, tidak perlu setofikipan. Pokoknya random dulu, supaya bisa acak, supaya kita bisa saling mengenal. Ada beberapa panduan nanti saya utarakan, supaya bisa saling memperkaya. Kalau memang, ya, gitu. Makasih, Pak Yustinus. Saya rasa begitu, teman-teman, ya, supaya kita memiliki waktu untuk di breakout room, saya minta tolong Mas Bayu untuk mempersiapkan. Saya akan membagikan pertanyaan yang bisa menjadi panduan di dalam breakout room. Teman-teman nanti akan dibagi dalam kelompok, ya. Satu kelompok, 4 orang, 4 sampai 5 orang, nanti silakan saling memperkenalkan diri kepada teman-teman dalam kelompok. Nah, tugasnya adalah silakan berbagi sharing apa harapan Anda untuk mengikuti kursus ini. Barangkali, wah, saya cuma disuruh Romone, ada harapan apa sebenarnya? Tentu tujuan-tujuan kerinduan Anda sebagai para pelaku pastoral keluarga melalui kursus ini. Nanti kalau ada waktu, masih ada waktu, kita akan masuk ke kelas besar ini untuk sedikit sharing satu sama lain apa yang terjadi di dinamika kelompok. Nah, setelahnya, mungkin kalau masih ada pertanyaan, tanya-jawab, masih di sesi akhir. Begitu, teman-teman, apakah dipahami? Tahan, Romo. Baik. Tahan, Romo. Tahan, Romo. Tahan, Romo. Terima kasih. Tahan, Romo. Tahan, Romo. Mangas Bayu, sudah siap? Sudah siap, Romo. Ini kurang lebih ada peserta naik turun ya, naik turun sekitar 260-an. Akan kita bagi ke dalam breakout room 50 room ya, 50 breakout room. Kemudian, oh ya, Bapak dan Ibu, teman-teman, Romo suster bisa meng-capture ini ya. Bisa meng-capture ini, silahkan dibutuh dulu sebagai bahan materi di breakout room. Untuk durasi masuk ke breakout room adalah 20 menit ya, Romo? Ya, baik. Ya, oke, 20 menit. Boleh di-print screen, Ibu Bapak. Ya, boleh di-print screen. Nanti kemudian silahkan masuk ke dalam breakout room yang sudah terotomatis. Masuk ke dalam, kalau tidak salah, di kanan bawah atau kiri bawah ya. Ya, untuk apa namanya, tempat kalau untuk mau masuk ke join. Silahkan Ibu Bapak masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Baik, kita akan berjumpa di kelas ini 20 menit lagi. Ya. Bagaimana cara masuknya ini? Kalau ada tulisan join, klik join, Bu. Ini tulisannya tugas kelompok, Ibu. Mas Bayu. Ini tulisannya tugas kelompok layar saya ini. Ya, Bu. Bentar. Saya stop skip. Sama, di-parti juga. Nanti kita langsung kumpul, Kak. Ya, nanti setelah. Setelah ini peserta diminta untuk leave. Kemudian kita itu. Sudah itu, Mas? Sudah itu, sudah. Oke ya. Saya close ya. Oke. Oke. Sudah. Kembali lagi. Sudah kembali ke main room. Ternyata cukup banyak ya. Satu kelompok tujuh ya? Ya, karena saya buat, saya 266, itu saya buat 50, enggak mau, Romo. Terima kasih. Sudah banyak lagi. Berarti ada yang belum selesai ini ya? 20 menit untuk tujuh orang. Ya, kalau dituruti masih cukup waktu lama. Ya, masih ada 9 pertemuan lagi. Ya, kita tunggu teman-teman untuk kembali ke main room, eh, ke kelas. Oh, berarti kembali lagi, Bu Yanyi? Tidak, yuk. Oh ya, kami sudah masuk. Selamat malam. Saya sudah masuk kelas. Baik. Selamat malam. Masih ada yang di luar kelas? Sudah, sudah masuk, Pak. Masuk. Baik, Ibu Bapak, Sedara-sedari yang terkasih sambil nunggu yang lain. Saya minta perwakilan ya, paling tidak tiga, untuk men-sharingkan dinamika kursus, dinamika di kelompok tadi. Seperti apa? Harapan-harapan teman-teman yang sempat tercatat. Siapa yang mau membagikan? Dari kekembangan Semarang atau kekembangan yang lain juga boleh. Saya bicara mau. Saya sepertinya belum masuk kelas lagi. Tunggu, mana dulu yang dimana kesempatan? Saya mulai tajar omong waktunya. Halo? Bisa? Dari? Sudah masuk ya? Baik, bisa. Sudah dengar ya? Halo? Bisa dengar, enggak? Dengar, dengar. Dengar ya? Dengar, dengar. Dengar, remok. Dengar, Pak Juwarto. Baik, terima kasih. Dari kelompok ini tadi, Lata-lata itu terima Dampingan atau pengenangan pastoral itu hanya terlakcana pada KPP atau persiapan ibu berkeluarga. Setelah itu hampir tidak terjadi. Pendampingan keluarga setelah KPP, setelah menikah itu praktis tidak telah dana. Tadi dikurangkan saya tentang kebutuhan-kebutuhan mereka, keperhatian-keperhatian. Bisa dimatikan videonya dulu, Pak Juwarto, supaya... Sinyalnya tampaknya kurang mendukung. Sudah saya matikan. Ya, baik. Silahkan. Jadi sekali lagi, pelaksanaan pelaksanaan pastoral keluarga hanya terbatas pada persiapan hidup berkawinan. Setelah itu praktis tidak telah dana yang baik. Di Solo beberapa sudah mulai, tetapi rata-rata belum mulai. Dan harapannya dari pertemuan ini kita bisa belajar tentang pendampingan keluarga, lalu nanti bisa melaksanakan pendampingan di Parofi. Saya kira itu, Tomo, dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Pak Juwarto. Dilanjutkan Pak Niko dulu dari Ungaran. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih sharingnya, Pak Juwarto. Ya, Pak Niko. Halo, Bapak Ibu, Romo, Saudara-sia yang terkenal. Halo. Halo. Intinya, dengan jiwa semangat melayani, kami ikut kursus ini ingin saling belajar, bersama-sama berproses, ingin menimbal lewat sharing-sharing dari masing-masing Bapak Ibu, Parofi masing-masing, biar kami lebih semakin hari, semakin ke depannya dalam mendampingi persiapan perkawinan ataupun pendampingan ke lingkungan-lingkungan semakin lebih baik lagi. Dan tadi saya sempat bertanya, Romo, jadi apakah sertifikat itu sebagai kita, sebagai sudah dianggap ahli atau hanya sertifikat untuk mengikuti kursus? Hanya pengikut, ya, makasih. Hanya sebagai pengikut, sebagai peserta, Pak. Ya, itu. Ya, makasih. Bu Francisca dulu, ya, supaya ada suara Ibu. Terima kasih, Romo, perkenalkan nama saya Sari, dari dinamika kelompok tadi. Harapan-harapan dari beberapa Ibu-Ibu yang mengikuti adalah supaya lebih dapat melayani lagi pendampingan keluarga pastoral, karena di situ sehari-hari dia sering diajak untuk sharing dan mendampingi keluarga-keluarga yang bermasalah dan mereka setelah mendampingi itu bersuka cita, kemudian ada juga yang minum obat supaya baik, dalam arti sambil belajar kita mendapatkan ilmu dan menjadi pelaku dari tujuan pendampingan pastoral ini. Kemudian juga ada yang bertujuan untuk semoga semua peserta mendapatkan yang terbaik, mereka dapat bersuka cita, dan dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga katolik di Kevigapan Semarang. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Romo. Terima kasih. Sama-sama. Sari, ya. Pak Tommy. Dari kelompok berapa Pak Tommy tadi? Gimana, Mo? Masih ingat kelompok berapa tadi? Oh, tadi room 23. Oke, ya. Room 23. Baik, monggo Pak Tommy. Ya, suka mendalam, selamat malam semuanya. Berkah dalam. Berkah dalam. Pak Tommy. Dari Pak Tommy saya ya, Romo. Ya, monggo, monggo. Dari Parogi Bungsari, Semarang, Barat. Ya. Tadi kami sudah saling berkenalan, berdiskusi. Ada yang dari Kirisonta, ada yang Jogja Timur. Kurang lebih, intinya kita ingin, yang kita harapkan dari kursus ini adalah kita ingin belajar banyak hal, update-update terbaru, kemudian pengalaman, sharing pengalaman, sehingga apa yang bisa kita lakukan dari info-info terbaru ini di parogi kita masing-masing. Dan tadi memang banyak juga anggota-anggota baru dan anggota lama yang baru, baru tapi lama juga ada. Jadi, semua ingin menambah pawasan, Mo. Sehingga mungkin dengan ikut kursus ini bisa ada ide baru yang bisa dipraktekan di paroginya masing-masing. Kurang lebih demikian, Mo. Oke, terima kasih, Pak Tommy. Berkat dalam. Teman-teman, waktu saya menunjukkan 2107. Apakah diizinkan untuk melanjutkan satu termen lagi, sharing? Karena tadi... Saya berharap, Mo. Boleh. Oke, baik. Saya berharap, Mo. Saya berharap, Mo. Saya berharap, Mo. Tolong di-spotlight, Panitia. Nanti setelah ini, apa namanya, kita cukupkan. Jangan pergi dulu dari kelas, karena adalah acara puncak setiap pertemuan adalah foto bersama. Ya. Ya, Promo. Baik, yang sudah di-spotlight. Di depan saya ada beberapa orang. Saya mulai... Pak Raden. Pak Raden. Ryo Saptomo, Monggo. Share-nya, ya. Matunun. Berkat dalam, Rokokok. Berkat dalam. Saya dari kelompok 10, mewakili kelompok 10. Ya. Tadi ada enam peserta. Tiga dari Semarang, Banyumanek, Karangpanas, Gedangan. Dua dari Giri Sonta, dan satu dari Kedu. Sama seperti kelompok lain, kami setelah berkenalan, itu lalu sharing mengenai harapan ikut... Khusus ini adalah semoga ada sharing pengalaman bagi yang sudah... Memang sudah lama terlibat, dan bagi beberapa yang baru ya, ingin belajar lebih banyak tentang materi maupun bagaimana bentuk-bentuk pelayanan di dalam TPKP ini. Ini yang pertama, Romo. Dan yang kedua, harapannya adalah supaya ada semacam kesamaan persepsi tentang bagaimana memberikan materi kursus ini untuk diseberluaskan di dalam forum yang tepat, sehingga bisa berkembang di seluruh paroki di Khusus Penagung Semarang. Karena dari kelompok kami, ada yang sama sekali belum berjalan, terutama untuk formasyo imam berjenjang pendampingan keluarga setelah TPKP. Jadi harapannya supaya bisa berkembang, ada pendampingan untuk usia pernikahan 10 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Demikian, Romo. Sharing dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Raden, Pak Prio. Ibu Kristiana Pelita. Monggo, mengaktifkan mic-nya dulu. Ya, ya. Terima kasih, Pak Raden, Pak Kristiana Pelita. Terima kasih. Tapi, terus terang, saya tadi kelompok berapa kan pas putus nyambung-putus nyambung, jadi malah belum melihat kelompok berapa. Yang pasti kami dari, saya dari Palur, paroki Palur. Kemudian ada dari Jogja Barat ya, Sumo Itan. Kemudian ada dari yang... Ada yang dari Mino Martani. Terus satu lagi, mana tadi putus nyambung ya. Yang pasti bahwa sharing kami, senang dengan pertemuan ini. Kemudian saling memberi masukan bagaimana kursus perkawinan itu diadakan, yang pasti Palur belum mengadakan sendiri, karena memang umatnya saatnya dipikir terlalu sedikit ya, jadi digabung-gabung. Kemudian tadi ada satu yang menarik, bahwa inginnya salah satu materi kursus perkawinan, misalkan kalau dulu zaman kita itu mengatur ekonomi keluarga dengan menabung, dan ini karena mengikuti zaman, mungkin ada bagaimana kita menanam saham dan sebagainya untuk peningkatan ekonomi keluarga. Jadi intinya ingin update terus ya, untuk materi apa kursus perkawinan menyesuaikan perkembangan zaman. Demikian, mungkin ada teman tadi, satu kelompok yang akan menambah. Baik, terima kasih. Pak Tuhan berikan, saya kembalikan. Ya, terima kasih, Bu. Lanjut, Pak Alexander Prihadi, yang sudah tampil di layar. Monggo, Pak. Diaktifkan mikrofonnya dulu. Terima kasih, Romo. Saya agak lupa dari kelompoknya tadi, tapi ada dua kelihatan yang dari Jogja. Rata-rata dalam dinamika itu kurang begitu hidup, karena mungkin masih malu-malu, masih baru semua ya. Malanya itu juga masih simple, mungkin karena pertanyaannya masih muda. Tapi rata-rata harapannya memang ingin menambah pengetahuan dan pekal dalam rangka mereka ingin mendampingi umat di paroki masing-masing. Mudah-mudahan nanti ke depan ada sering-sering bisa lebih hidup lagi, karena saat ini masih ya, tadi dikatakan malu-malu, masih baru, baru kenalan awal. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Alexander Prihadi. Pak Antonius Mulato. Monggo. Eh, sukang daluh, berkah dalem. Sukang daluh, berkah dalem. Tapi harapannya begitu mulia, ada yang ingin mendapatkan tugas TVKP, ada yang ingin mendapatkan tugas, kita biasanya menghindari tugas. Terus ada yang ingin mendapatkan landasan teori, ada yang ingin mendapatkan landasan teori. Kemudian ada yang, karena di masa pandemi itu mengadakan KPP itu online, itu pesertanya banyak dari luar paroki, bahkan ada yang dari Bali. Sehingga juga merasa perlu memperoleh wawasan baru, sedangkan kemudian yang paling sederhana, yang paling tidak bisa mendengarkan, bisa mendengarkan keluarga-keluarga. Maaf, saya mau menyampaikan salam saya pada guru saya waktu SMP tadi, Pak Efek Juwarto. Selamat malam, Pak Efek Juwarto. Mumpung ketemu. Ya, langsung tersampaikan. Iya, terima kasih. Terima kasih begitu, Ramo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Antonius Mulato. Terakhir, Ibu Wirena. Omgo. Ya, terima kasih, Ramo Ivan. Selamat malam, berkah dalam. Malam, berkah dalam. Saya dari paroki Ignatius Ketanden. Jadi, paroki mandiri dari paroki Maria Asumta. Tadi saya juga lupa tidak melihat kelompok saya berapa, break room tadi, tetapi kami bertuju, bertuju mulai dari Atmodirono sampai ke Batu Retno. Ya, kami bertuju, sangat senang, apa namanya, bisa mendapatkan kesempatan walaupun tidak bisa ketemu fisik, tetapi kami bisa melihat teman-teman yang selama pandemi ini susah sekali. Kami bisa berkumpul dengan teman, tetapi suasana malam hari ini berbeda. Ini anugerah yang luar biasa. Tadi tujuh orang teman kami mengatakan kesempatan ini luar biasa. Nah, maka karena luar biasa, saya sarankan untuk nge-print, nge-print surat undangannya itu berikut tanggal-tanggal, kemudian ditempel di tempat yang mudah mengingatkan kita bahwa selama Maret, jangan sampai meninggalkan setiap hari Rabu dan Kamis. Ya, karena itu tanggapan kita terhadap luar biasanya acara ini. Kemudian harapan mereka yang kedua, mendapatkan ilmu-ilmu. Karena tadi secara pengalaman ada yang baru terpilih di bulan Januari, ada juga yang melayani sudah lebih dari 20 tahun. Romo Ivan, jadi mulai Romo Aristanto sampai ke Romo Yire, itu kita sudah mendapatkan, tetapi jujur kita ingin refresh. Yes, ya, selama pandemi ini benar-benar kami haus akan pertemuan seperti ini. Terima kasih kesempatan emas malam hari ini. Berkat dalam, Romo Ivan. Berkat dalam, Bu Wirena. Terima kasih. Baik, teman-teman, ada banyak yang telah diungkapkan dalam harapan-harapan di breakout room. Saya rasa banyak tujuan mulia, panjenengan semua, baik yang masih baru maupun yang sudah tua, punya harapan untuk menyegarkan kembali. Benar, bahwa yang kita dampingi kerap kali adalah pasangan Pak Sutri yang generasi sekarang ini. Maka pembelajaran pedagogi kita juga harus disegarkan lagi. Maka saya tetap mengingatkan, mengundang panjenengan semua untuk setia. Setia dalam setiap proses 10 kali pertemuan ini, agar sungguh bisa kita mendapatkan wawasan baru yang bisa kita bagikan di paroki masing-masing. Sebelum saya serahkan ke MC, Mas Bayu, saya mengundang Romo Wahyudi sebagai koordinator ketua-ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang untuk menyapa kita, memberikan peneguhan dalam acara kita, kursus untuk sebulan mendatang. Monggo, Romo Wahyudi, layar dipersilahkan. Terima kasih, Romo Ivan. Selamat malam, Bapak-Ibu. Selamat malam, Romo. Berkata-kata. 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 Romo gak kelihatan gambarnya. Selamat malam, Romo Wahyudi dari Pati. Selamat malam, Bapak-Ibu. Selamat malam, Bapak-Ibu. Selamat malam, Bapak-Ibu. Selamat malam, Bapak-Ibu. Saya menjadi koordinator, sekarang namanya bukan koordinator tetapi ketua umum, ketua umum Komisi Keluarga di Keuskupan Agung Semarang. Jadi kita tahu bahwa Keuskupan Agung Semarang menjadikan kefikapan sebagai pusat pastoral. Oleh karena itu, lalu komisi keluarga, komisi-komisi ditiadakan di Kuskupan Agung Semarang. Nah, tetapi kemudian tetap ada yang menjadi ketua umum dari antara ketua-ketua komisi itu. Dan saya didawi oleh Bapak Uskup untuk menjadi ketua umum Komisi Keluarga Kuskupan Agung Semarang. Nah, pada awalnya Romo Ivan sebagai Ketua Komisi Keluarga Kuskupan Agung Semarang menyampaikan kepada saya bahwa Kuskupan Agung Semarang mau mengadakan kursus tim pastoral keluarga paroki, untuk tim pastoral keluarga paroki. Dan memang ini sungguh baik. Maka rencana awal sebetulnya ini mau menjadi program bersama sebagai satu Kuskupan. Tetapi nampaknya di beberapa Kuskupan memang sudah ada kursus-kursus yang dilakukan oleh Kuskupan masing-masing. Maka kemudian Kuskupan Agung Semarang membuka bagi siapa yang mau bergabung. Nah, tetapi puji Tuhan ternyata pada malam ini dari empat Kuskupan Agung Semarang juga ikut bergabung. Dan luar biasa, sungguh sangat semangat dan saya mengapresiasi. Dan saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kuskupan Semarang yang sudah mempersiapkan dengan baik dan Kuskupan-Kuskupan yang lain boleh bergabung untuk mengikuti kursus yang diselenggarakan ini. Yang kedua, tentu kita menyadari Bapak-Ibu juga bahwa keluarga menjadi sel paling dasar dari gereja, juga menjadi sel paling dasar dari masyarakat. Jadi kalau keluarga-keluarga itu baik ya gereja baik, kalau keluarga-keluarga baik ya masyarakat baik. Maka betapa pentingnya keluarga-keluarga dan semua dari kita itu juga berasal dari keluarga. Romo-Romoyo dari keluarga, suster-budur juga dari keluarga, semua dari keluarga. Yang mau menyatakan bahwa keluarga itu sangat-sangat penting. Ya maka berbahagialah Bapak-Ibu yang dipanggil untuk hidup berkeluarga gitu ya. Nah disini saya mau mengajak kita semua untuk yuk mari kita semangat kami para Romo yang menjadi ketua-ketua komisi itu para Romo yang tidak hidup berkeluarga. Tetapi kami semangat apalagi mari Bapak-Ibu yang memang hidup berkeluarga. Ya hendaknya lebih semangat saya para Romo yang lain yang tidak hidup berkeluarga pun semangat untuk mendampingi keluarga. Apalagi Bapak-Ibu yang hidup berkeluarga harus lebih semangat lagi. Jadi semangat penjendangan semua juga menjadi semangat bagi kami untuk berjalan bersama Bapak-Ibu semua. Nah tadi harapan-harapan sudah disampaikan dan semuanya mempunyai harapan yang sangat luar biasa, sangat bagus. Semoga harapan itu nanti dapat terjawab di dalam kursus selama 10 kali pertemuan ini. Saya sebagai Ketua Umum Komisi mengucapkan selamat mengikuti kursus sampai akhir. Semoga harapan Bapak-Ibu semua dapat terjawab dan kita semua dapat mendampingi atau berjalan bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di parogi kita masing-masing. Demikian, Matun Wun berkah dalam. Berkah dalam, Romo. Baik, terima kasih Romo Wahyidi sebagai Ketua Umum Komisi Keluarga di Keuskupan Agung Semarang. Yang telah meneguhkan kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran Romo Rufi. Terus siapa lagi ya? Saya melihat Romo Woke, Romo Vikep masih juga hadir. Jadi kita tidak sendirian Bapak-Ibu para suster. Para Romo juga meneguhkan melalui kehadirannya bersama dengan kita. Nah, semoga harapan-harapan kita akan terjawab dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka dari itu, saya mengingatkan besok pertemuan kedua akan diisi oleh Romo Yohanes Aristanto, Sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga KWI Jakarta. Maka dari itu besok panjangan semua diharapkan hadir. Sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, nanti Romo sudah akan bisa dimasuki jam setengah tujuh atau jam enam seperempat seperti tadi. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, terima kasih dan saya kembalikan ke MC Mas Bayu. Terima kasih, Romo. Romo Ivan yang sudah memandu acara di pertemuan yang pertama ini secara... Terima kasih, Romo Ivan. Baik, Romo, suster, ibu dan bapak. Sebelum kita tutup, kita akan berfoto dulu untuk mengabadikan momen yang di hari yang pertama ini, di pertemuan yang pertama ini. Saya silakan untuk Pak Sutri Yusy Yusdika untuk mengambil gambarnya di masing-masing halaman. Oke. Untuk silakan senyum terbaiknya. Layar satu. Petik. Satu. Sebentar. Dua. Tiga. Mat. Tiga. Layar empat. Ada sepuluh ya, sebentar. Halili tegak. Nanti garing ini. Halili tegak. Yang masih lama tertawa nanti. Lama sekali. Lama kayak Pak Yus. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas Bayu, Romo, Ipan. Mas Budi, Mbak Elvi. God bless you all. Mas Pram, halo. Untuk dengan doa dulu ya. Jadi doa? Oke. Mari kita... Mari kita... Mikrofonnya, Mbak Christine. Amin. Selamat malam, Romo. Mari kita... tutup pertemuan kita dengan doa. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapak. Dan dalam Jumera dan Rok Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan dan kebersamaan virtual kami dalam kursus pendampingan keluarga pada malam hari ini. Semoga kami semua yang hadir saat ini semakin kau penuhi dalam menjalankan panggilan dan pelayanan kami dalam rangka menguatkan pendampingan pastoral keluarga di paroki kami masing-masing. Dengan keteladanan keluarga Kudus di Nasaret, senantiasa ajarkanlah kami untuk selalu menghidupi kehidupan keluarga kami masing-masing dan juga untuk membangun keluarga paroki di tempat pelayanan kami masing-masing. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk hari ini. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Terima kasih, berkata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.